Pemirsa hidup sehat siapa nih yang pingin langsing tapi tetap sehat? Nah itu sama, Intan juga pingin banget bisa langsing tapi juga tetap sehat. Cuma ini kan sering banget dokter Putri kalau kita ini ngambil jalan pintas minum obat pelangsing. Nah apakah dengan meminum obat pelangsing ini ada memberikan efek yoyo gak dok? Apakah nantinya ketergantungan saat gak minum jadi gemuk lagi atau gimana tuh dok? Ya sebetulnya kalau memang obat pelangsing ini yang diberikan oleh dokter harusnya tidak akan membuat ketergantungan. Karena pasti akan dikombinasi dengan perbaikan lifestyle dan dosisnya pun dia akan diturunkan bertahap biasanya menyesuaikan kondisi pasien. Berbeda cerita kalau misalkan pada orang-orang yang dia minum obat pelangsing ngasal gitu ya. Apalagi kalau misalkan tadi pakai herbal dia tidak mengetahui kebutuhannya seberapa. Nah ini bisa memicu efek yoyo memang karena dia paling utama kan 80% tadi dari defisit kalori. Jadi kalau dia cuma mengandalkan obat tapi defisit kalori tidak dilakukan ya pasti akan yoyo. Belum lagi yang kedua misalkan yang tadi memicu pengeluaran cairan berlebih. Tanpa disadari efeknya apa? Metabolismenya jadi lebih lambat. Jadi ketika dia menghentikan obatnya dan dia tidak menjalankan defisit kalori, metabolismenya sudah terlanjur lambat, efeknya dia lebih gampang naik lagi. Dan biasanya lebih drastis dibanding turunnya. Wah, langsung kaget langsung seru banget. Dia turun 8 kilo, nanti nanya 10 kilo atau lebih gitu biasanya. Oke dok, berikutnya nih ada fakta mitos terkait efek samping obat pelangsing. Berikut tayangannya. Mengonsumsi obat pelangsing saat ini marak dilakukan. Tidak sedikit yang tergiur dengan iming-iming, menurunkan berat badan dalam waktu singkat. Terlebih para selebritis ternama ikut mempromosikan. Namun dok, fakta atau mitos ya, bahwa sebelum mengonsumsi obat pelangsing, sebaiknya mengetahui terlebih dulu dampak negatifnya. Mengingat obat pelangsing berdampak pada penurunan fungsi ginjal dan gangguan pencernaan. Ini fakta atau mitos dok? Ya, ini adalah fakta. Fakta, kita harus tahu dulu ya. Karena semua obat, baik itu herbal atau obat medis, itu kan pasti ada efek sampingnya. Tinggal kita minimalisir seberapa besar gitu ya. Sehingga untuk kita mengonsumsi obat pelangsing, kita harus tahu dulu kira-kira akan membebani fungsi ginjal kita atau tidak. Apalagi tadi, misalkan pengeluaran cairan berlebih, itu kan efeknya ke fungsi ginjalnya jadi berat. Apalagi kalau cairannya sampai kurang dalam tubuh gitu ya. Sehingga fungsi ginjalnya bisa terganggu, yang ada dia malah nanti ke depannya ginjalnya bermasalah. Yang kedua, pada beberapa obat herbal terutama ya, ini memang biasanya memicu peningkatan asam lambung. Nah, selain peningkatan asam lambung, dia akan mengganggu kan otomatis emahnya terganggu ya. Nah, sifat asam tadi itu juga kan mempengaruhi sistem pencernaan yang lain, penyerapannya, nutrisinya jadi tidak bagus. Dia lebih sensitif, padahal usus kita itu memicu 80% imunitas. Jadi, kalau misalkan diet kita salah, mengganggu saluran pencernaan, akhirnya biasanya orang-orang ini diet, tapi terus dia gampang sakit. Itu ciri khasnya biasanya. Lebih gampang alergi, lebih gampang flu, segala macam. Oke, dokter. Ini mudah-mudian sudah jelas ya, buat kita semuanya harus hati-hati dalam memilih untuk melakukan diet, harus tetap sehat dan juga lebih baik konsultasi dokter gizi ya. Betul. Oke, baik dok, maksudnya penjelasannya. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Kalau bisa tidak terasa, selesai sudah kami menemani Anda. Jangan lupa tersaksikan hidup sehat setiap Senin sampai Jumat hanya di TV One. Kami pamit, Toto Haikal. Selamat datang sama Dina. Indonesia hidup sehat.